Bapak-Ibu Guru yang masih bergabung, sudah bergabung menemani saya di acara Ngopi bareng Bu Nunuk sore hari ini. Dan saya menyapa juga, saudara saya seluruh Indonesia, Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak, dari Aceh sampai Papua, yang sudah bergabung bersama saya untuk menyimak informasi penting yang akan saya sampaikan dalam acara sesi Ngopi live IG sore hari ini. Bapak-Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan pada informasi sebelumnya bahwa sesi Ngopi sore hari ini, kita kembali akan membahas mengenai PPG bagi guru tertentu. Kenapa sebelumnya saya pernah mengupload, memposting flyer yang sebenarnya kita ingin membahas Jambore GTK Hebat, namun karena waktu itu ada penundaan acara kongker saya ke Ternate, sehingga acara hari ini kebetulan kemarin ada pembukaan untuk PPG guru tertentu, pelaksanaan PPG guru tertentu di tahun 2023, maka acara live kita hari ini berubah tema menjadi PPG bagi guru tertentu. Nah kita telah melaksanakan piloting ya Bapak-Ibu, piloting 1 dan piloting 2 sudah berjalan dengan lancar. Jadi kita sudah menemukan berbagai masalah yang dihadapi di piloting 1 maupun 2, dan kita sudah memitigasi segala solusinya agar Bapak-Ibu tidak terkendala ketika mengikuti PPG guru tertentu saat ini. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa dari 91.866 di piloting tahap 1 dan 214.180 orang di piloting tahap 2 sudah berjalan baik, nah kali ini kita akan, kita sudah melaksanakan PPG bagi guru tertentu tahun 2024, sebagaimana yang saya sampaikan di sebelumnya. Karena kita melihat bahwa tim PPG sudah cukup siap untuk melaksanakan PPG guru tertentu, kalau sebelumnya saya informasikan di bulan Oktober, dan kami memandang bahwa perlu waktu lebih banyak lagi agar selesai di tahun ini, maka PPG guru tertentu sudah kita luncurkan kemarin ya, tepatnya tanggal 17 ya, tanggal 17 sudah kita luncurkan 17 September. Dan sebanyak 301.552 peserta sudah kita berikan notifikasi di akun CPKB-nya. Nah, yang sudah memenuhi peserta administrasi ya, tentu yang dipanggil itu 282.072 orang, yang sisa dari yang piloting 1 dan 2, yang sudah mengikuti seleksi administrasi di tahun 2023. Dan juga ada 19.480 orang yang lulus administrasi sebelum tahun 2023. Pemanggilannya sudah mulai dilakukan melalui SIMPKB, mulai tanggal 17 September kemarin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mohon terus memantau juga untuk pemanggulan di akun SIMPKB-nya masing-masing. Kadangkali hingga saat ini masih dalam proses pemanggilannya Bapak Ibu. Nah, sasaran PPKB bagi guru tertentu tahun 2024, yaitu guru yang terdaftar dalam daapodik dengan status aktif mengajar. Tahun 2023-2024 dan belum memiliki serdik dengan kriteria terdaftar dalam data pokok pendidikan, belum memiliki sertifikat pendidik, telah dinyatakan lulus memenuhi perseratan administrasi tahun 2023 sebanyak 282.072 orang, sebelum tahun 2023 sebanyak 19.480 orang, aktif mengajar pada satuan pendidikan pada tahun ajaran 2023-2024, dan tersedianya bidang studi PPG di 131 LPTK penyelenggara. Itu tadi A sampai E ya Bapak Ibu, jadi itu A sampai E itu adalah serat pemanggilan. Informasi pemanggilan peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024, akan disampaikan melalui akun SIMPKB masing-masing Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan mengecek status validitas NIC, nomor kepedudukan NIK masing-masing, melalui akun SIMPKB atau info GTK. Jika Bapak Ibu mendapatkan NIC-nya belum valid, maka Bapak Ibu dapat melakukan perbaikan aplikasi Verval PTK melalui aplikasi Verval PTK selama periode lapor diri atau memperbaikinya secara mandiri di aplikasi Dapodik melalui operator sekolah masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terpanggil dapat melakukan lapor diri secara daring ke LPTK penyelenggaraan PPG sesuai dengan jadwal. Kemudian, melaksanakan pembelajaran mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, saya tekankan lagi yang perlu diperhatikan peserta PPG, yaitu jangan lupa konfirmasi kesediaan dengan cara klik bersedia di SIMPKB dan lapor diri dengan cara unggah berkas secara daring ke laman LPTK. Semuanya daring ya Bapak Ibu, tidak ada yang harus datang ke LPTK-nya. Banyak kasus peserta yang tidak klik bersedia, tapi lapor diri. Nah, di database kami ada kelompok yang tidak bersedia karena Bapak Ibu belum klik tombol bersedia. Atau klik bersedia ya, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Dan, jangan lupa juga setelah klik tombol itu, Bapak Ibu lapor diri. Setelah melakukan konfirmasi kesediaan dan lapor diri, Bapak Ibu bisa masuk ke PMM sesuai jadwal pelaksanaannya. Lah, kapan jadwalnya Bapak Ibu? Memang sudah diunggah di laman PPG, Direkturat PPG, tapi saya mengulang kembali. Pemanggilan peserta di SIMPKB 17 hingga 23. Ini masih tanggal berapa Bapak Ibu? Masih ada beberapa hari lagi untuk hari lapor diri. Kemudian lapor diri 18 hingga 27 September 2024. Orientasi mahasiswa 28 September 2024. Pembelajaran mandiri di PMM 23 September sampai 4 November 2024. Pendaftaran UKPPG di PMM 10 Oktober sampai 4 November 2024. Periode unggah dokumen UKPPG 7 sampai 11 November 2024. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 16 sampai 19 November. Dan pelaksanaan penilaian uji kinerja itu di 18 November hingga 9 Desember 2024. Dan pengumuman hasil UKPPG-nya di 17 Desember. Semoga Bapak Ibu semua di 17 Desember atau akhir tahun ini mendapatkan kabar bahagia menjadi guru profesional yang sudah diimpikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, sebelum ketanya-jawab ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum ketanya-jawab. Maaf saya batuk ya Bapak Ibu. Sudah satu minggu ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita ketanya-jawab, menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu jika ada permasalahan apapun dan bisa menghubungi helpdesk PPG ya. Dan juga jika ingin tahu informasi lebih jetir yang tadi saya sampaikan tentang jadwal dan lain sebagainya. Satu-satunya informasi yang valid dan akurat adalah di laman PPG. PPG.kemenibu.go.id Jangan khawatir ya Bapak Ibu, bagi yang belum termasuk sasaran peserta yang tadi saya sebutkan, total jumlahnya hampir 600 ribu di tahun ini. Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi administrasi bagi PPG guru tertentu di tahun ini juga. Dan bagi yang belum ikut atau belum lulus seleksi tahun 2023, jangan khawatir agar memantau SIMPKB-nya untuk mendapatkan informasi pelaksanaan seleksi administrasi tahun 2024. Yang segera akan kami update, kapan tanggalnya? Nah sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah banyak sekali di sini, saya juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa banyak sekali yang bertanya terkait dengan guru agama ya. PPG guru agama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pendidikan provasi guru, pendidikan agama, semua agama itu ada di kementerian agama. Itu sesuai dengan peraturan menteri agama. Bukan karena kita tidak mau, kita tidak punya kemampuan dan tidak punya kapasitas kementerian agama untuk menyelenggarakan PPG untuk guru agama. Dan karena banyak sekali yang memohon saya untuk mengkomunikasikan dengan kementerian agama, kemarin saya sudah mengundang semua pejabat, bimas semua agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, datang ke kementerian agama. Kami akan terus melakukan pembahasan untuk berdiskusi solusi apa yang bisa diambil atau praktek baik apa yang bisa dilakukan oleh kementerian agama dengan apa yang sudah kita kerjakan hingga saat ini. Bapak Ibu menunggu saja beritanya dan boleh memantau. Di laman kemenak ya, Direkturat PAI bagi guru agama Islam dan agama lain di Direkturat masing-masing untuk mengetahui kemajuan seperti apa. Jadi kami juga terus memfasilitasi agar harapan Bapak Ibu guru agama untuk dapat ikut PPG sebagaimana guru MAPEL yang lain bisa segera terlaksana. Nah, tapi amanah yang Bapak Ibu bebankan ke saya melalui BA dan saya berjanji untuk mengkomunikasikan sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih sekali lagi kepada 3.500 lebih Bapak Ibu guru yang telah membersamai saya dalam live IG kita sore hari ini. Ini sudah banyak pertanyaan ya, saya akan mulai menjawab satu per satu tentang pertanyaan yang sudah ditulis di pertanyaan live IG ini. Pertama dari akun IG, at Buina Rostina. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ibu. Saya pernah seleksi administrasi tahun 2022 dan sudah pernah tes juga. Tahun 2023 saya telat konfirmasi daftar ulang. Apakah saya harus administrasi ulang, Bu? Ya, jadi Ibu Ina Rostina, guru-guru lain yang belum menjadi sasaran piloting satu dan dua dan pelaksanaan PPG bagi guru tertentu yang kita laksanakan baru saja kita mulai, kita buka pemanggilan pesertanya agar tetap bersabar dan terus memantau informasi terkait pelaksanaan PPG ini melalui akun SIMPKB-nya masing-masing. Dan nama ppg.kemenipu.go.id Seleksi administrasi akan segera dilaksanakan. Yang penting di tahun ini, nanti jadwal pastinya akan kita informasikan segera. Informasi juga akan disampaikan melalui balai guru penggerak dan balai besar guru penggerak dan dinas pendidikan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada lagi pertanyaan dari athilusi28. Ibu izin saya tanya, jadi saya telah daftar PPG, masih mengajar di SD dan pilih bidang studinya PGSD. Sedangkan sekarang saya P3K, penempatan di SMP. Saya harus bagaimana ya? Jika klik bersedia, apakah berpengaruh ke depannya? Pertanyaan bagus sekali. Bagi Bapak Ibu guru yang punya kasus sama dengan Ibu Hilusi ini, mungkin bisa menyimak jawabannya ya. Bahwa pilihan bidang studi tersebut tentunya merupakan pilihan Bapak Ibu ketika mengikuti seleksi administrasi pada tahun 2023. Guru dengan sertifikat pendidik guru kelas tidak linear mengajar di SMP. Sehingga Bapak Ibu dapat mengubah bidang studi sesuai ijazah S1 D4-nya. Ini menjadi pengalaman ya Bapak Ibu seharusnya bagi Bapak Ibu dengan ijazah S1 Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN agar tetap memilih sesuai ijazahnya. Karena sertifikat tersebut akan linear juga sebagai guru kelas SD. Contohnya guru dengan sertifikat matematika akan linear mengajar matematika dan juga linear juga mengajar sebagai guru kelas SD. Begitu ya Ibu ya. Semua yang sama kasusnya, jawaban saya bisa berlaku untuk Bapak Ibu semua yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya dari akun IG at Evi Maulida. Ibu Evi Maulida. Pertanyaannya, Bu, gimana kami yang guru prakarya P3K ijazah perpustakaan? Tapi tidak ada linearitas di PPG. Bagaimana solusinya, Bu? Sedangkan kami sudah mengajar 15 tahun dan sudah P3K. Bisakah PPG berdasarkan MAPEL yang diajarkan tanpa melihat linearitas ijazah? Mohon solusinya. Jadi Ibu Evi Maulida berdasarkan linearitas yang berlaku pada seleksi administrasi tahun 2023, S1 ilmu perpustakaan memang belum ada linearitasnya. Untuk seleksi administrasi berikutnya, akan kami pertimbangkan untuk dapat dimasukkan ke dalam linearitas, dalam beta linearitas kita ya. Silahkan memantau informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan seleksi administrasi tahun 2024. Ini ada pertanyaan lagi dari akun IG Adiwarna underscore decoration. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Nunuk dari Rembang Hadi. Terima kasih ya Pak Adi sudah hadir dari Rembang. Terima kasih dedikasi dan komitmennya untuk terus menyimak acara penting kita sore hari ini. Ya, saya sudah pernah ikut PPG tahun 2021, itu Pak Adiwarna ya. Tapi berhenti karena sakit sampai tahap PPL 2. Apa masih bisa ikut PPG lagi? Sampai kemenyebut suruh menunggu regulasi baru? Katanya begitu. Mungkin pernah bertanya ya, kemenyebut terus disuruh menunggu regulasi baru. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagi Bapak Ibu yang pernah kasus seperti Pak Adi ini, yang pernah mengikuti PPG dalam jabatan ya, tahun 2021. Namun karena berbagai kendala tidak dapat melanjutkan, maka belum dapat dipanggil kembali tahap ini. Silahkan memantau informasi pelaksanaan PPG berikutnya. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Nuraini, Ibu Nuraini, 9320 ya. Assalamualaikum Bu, ini dari Sumatera Barat. Terima kasih Ibu Nuraini, hadir dari Sumatera Barat. Bagaimana nasib kami yang belum terpanggil PPG piloting yang ketiga, atau pelaksanaan PPG maksudnya ya, masih ada kesempatan kah yang diberikan sampai nanti saya cara dengan pilot yang tiga ya. Maksudnya itu masih ada kesempatan enggak ya, yang belum terpanggil hingga tahap tiga atau yang baru saja diumumkan. Jadi Bapak Ibu Guru, meskipun memenuhi syarat aktif di Dapodik yang belum terpanggil, pada pelaksanaan PPG baru saja, itu artinya belum mengikuti seleksi administrasi tahun 2023 atau belum lulus seleksi administrasi tahun 2023, sehingga tidak dapat menjadi peserta PPG tahun 2024, maka silakan mengikuti kembali seleksi administrasi tahun 2024 yang akan segera dibuka, supaya bisa menjadi sasaran pemanggilan di tahun 2025 nanti. Pantau terus SIM PKB dan laman PPG kembali bu.co.id agar tidak tertinggal informasi. Boleh juga memantau IG saya, biasanya saya juga akan mengupdate ya Bapak Ibu setelah diunggah di laman PPG. Dan terima kasih kepada Iwan Azaila, karena sudah terpanggil ya, selamat untuk Pak Irfan Azaila karena terpanggil peloteng tahap 3. Beliau nyulis Alhamdulillah Bu, saya terpanggil. Saya juga senang harapan saya semua guru yang sudah memenuhi seleksi administrasi tahun ini terpanggil dan bagi yang belum, tahun depan bisa mengikuti PPG guru tertentu seperti sahabat-sahabat dan teman-teman guru lain yang sudah beruntung tahun ini bisa mengikuti PPG guru tertentu. Saya cukup bahagia Pak Irfan, semangat terus untuk menyelesaikan semua tugasnya ya Pak. Jangan ada yang bolong, supaya Bapak bisa lancar hingga lulus UKPBG nanti. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sambil mencatat kembali berbagai pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan PPG, saya akan mencapai informasi terkait dengan seleksi administrasi bagi calon perserta PPG, bagi guru tertentu. Nah Bapak Ibu, dalam rangka penuntasan guru dalam jabatan, dulu istilahnya ya, dan guru tertentu yang belum memiliki sertifikat pendidik kemenjibut restek melalui dijen GTK akan melakukan penuntasan sertifikasi sekitar 1,3 juta guru yang belum bersertik, namun berijasa S1D4 atau memenuhi kualifikasi. Dalam waktu secepatnya, mudah-mudahan ini bisa dituntaskan dalam waktu paling lama 3 tahun. Tahun pertama sudah kita mulai hari ini ya, tahun ini kami melaksanakan PPG bagi guru tertentu yang telah memenuhi syarat dan lulus administrasi pada tahun 2023 sebanyak, hampir 600 ribu. Itu yang disebut 3 tahun, tahun ini sudah 600 ribu. dan masih menyisakan sekitar 1 jutaan guru ya, lebih sedikit ya. Kalau 1 juta itu semuanya, dan 700 ribu bagi yang memenuhi syarat administrasinya, tapi belum mengikuti seleksi administrasi di tahun 2025 dan seterusnya. Nah rencana pelaksanaan PPG di tahun berikutnya akan mengacu pada regulasi yang saat ini digunakan, yaitu Permenibut Ristek nomor 19 tahun 2024. Dalam Permenibut Ristek tersebut, dinyatakan bahwa calon beserta PPG saat ini tidak lagi perlu seleksi akademik atau pretest, ingat ya, tidak perlu lagi, tetapi cukup memenuhi verval atau seleksi administrasi. Nah seleksi administrasi akan dilaksanakan secara direct atau online di akhir tahun 2024 ini. Mungkin bisa lebih cepat jika semua tim kita siap untuk segera melaksanakan. Ini sudah bulan September ya, sementara lagi Oktober. Jadi barangkali antara Oktober, November seleksi administrasinya, tanggal tepatnya akan segera diinformasikan. Dan pelaksananya juga sama melalui SIM PKB bagi guru masing-masing dengan sumber data di Dapodik. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, saya nggak punya NUPTK, apakah bisa? Jadi syarat kali ini tidak mensyaratkan NUPTK, tetapi memang harus terdaftar di Dapodik. Nah perkenaan dengan hal tersebut, persiapan seleksi administrasi untuk tahun 2024 bagi pelaksanaan 2025, maka Bapak Ibu jika Dapodiknya belum valid, silahkan lakukan cek kembali. Dan jika sudah valid, misalnya S1, D4-nya, NIK-nya, Satuan Pendidikannya, tempat penghasilan saat ini, linearitas, kualifikasi, akademik S1, dan bidang studi PPG akan dipilih. Sudah sesuai, maka Bapak Ibu akan siap menghadapi seleksi administrasi. Silahkan sekali lagi saya selalu menekankan, pantau selalu, akun SIM PKB-nya Bapak Ibu masing-masing, dan laman resmi PPG. Bapak Ibu ya, jangan lupa itu dua itu yang menjadi teman Bapak Ibu semua bagi guru-guru yang merasa sudah memenuhi administrasi di dalam permainan Ibu, dan juga bukan hanya merasa, memang sudah memenuhi, Bapak Ibu bisa terus memantau. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak ada penghutan biaya apapun dalam pelaksanaan seleksi administrasi. Kalau ada yang menjanjikan bayar Rp3.000 terkait dengan PPG, maka nanti akan lulus seleksi administrasi itu tidak benar. Karena seleksi administrasi itu langsung dilakukan oleh tim PPG. Oleh tim PPG. Dimana di sini juga akan melibatkan 33 UPT kami di seluruh Indonesia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sudah banyak sekali nih, pertanyaan yang masuk ke IG saya, kembali saya akan menjawab, tapi saya boleh izin minum dulu ya Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan dari Suryani, si Hombing, Huta Soed ya. Nama kita sama nih Bapak Ibu. Bu Suryani. Pertanyaannya Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana yang belum lulus berkas 2023, kapan terpanggil PPG? Sementara saya sudah mengabdi 15 tahun. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam Bu Suryani. Sekali lagi saya sampaikan ya, bahwa Bapak Ibu yang belum lulus administrasi, meskipun mengabdi berapa tahun pun, karena di situ disyaratkan untuk bisa ikut PPG itu adalah seleksi administrasi, jadi kadang-kadang temannya yang mengabdi baru 10 tahun, ada yang terpanggil, yang mengabdi 15 tahun belum terpanggil, karena belum mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Ya, jadi bukan ada hubungannya dengan masalah manyah pengabdian, tapi yang menentukan adalah lulus seleksi administrasi. Maka, seperti kasus Ibu Suryani ini yang sudah mengabdi lama, tapi belum terpanggil, mungkin beliau belum ikut seleksi administrasi. Maka, Bapak Ibu Suryani khususnya dan Bapak Ibu lainnya, silakan menunggu pelaksanaan seleksi administrasi tahun 2024, sekitar bulan Oktober atau November. Dan yang paling penting, saya pesan pastikan pilihan bidang studi PPG-nya linear, dengan ijazah S1-D4 yang dimiliki. Sekali lagi, pantau terus si PKB-nya ya, dan laman PPG-nya. Dan jika memang bingung, saya itu ngajarnya ini, ijazah saya itu, berarti masih bingung dengan linearitasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk-nya PPG. Sekali lagi, terima kasih ya pada Bapak Ibu Guru. Ini ada 3.800 guru yang menemani saya di sore hari ini, dari ujung timur Indonesia, Merauke. Bahkan Merauke-nya pun mentok di paling timur, karena sudah berbatasan dengan Papua New Guinea. Saya sangat beruntung bisa melihat daerah ini ya, karena bisa melihat betul bagaimana beruntungnya kita sebagai warga negara Indonesia, mendapatkan banyak kemudahan dalam segala urusan kita. Dan mereka yang berbatasan memang sangat belum beruntung ya, sangat jauh bidanya Bapak Ibu. Pantas kita syukuri. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Miss Fenty, Dini Kawati. Mohon izin bertanya untuk piloting 2 ini, untuk guru penggerak UKPPG-nya Ugin, dan tesnya apakah keduanya atau salah satu ya Ibu? Terima kasih. Jadi, untuk Ibu Miss Fenty dan guru penggerak lainnya, yang menjadi peserta piloting 2, kalau satu belum ada, dan sekarang yang terpanggil di PPG yang sekarang, yang sudah lulus administrasi, yang tadi ya, baik-baik piloting 1, eh piloting 2 maupun yang terpanggil sekarang, maka untuk UKPPG-nya, uji kinerja, dan juga uji tertulis berbasis komputer. Jadi, harus mengikuti semua ujinya. Tidak ada lagi milih salah satu. Jika harus mengikuti keduanya, jadi Bapak Ibu harus mengikuti keduanya, bukan salah satu ya, sekali lagi. Silakan ikuti dengan baik, sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu sudah. Yang tidak diikuti, hanyalah belajar melalui platform, sedangkan untuk ujinya sama dengan guru-guru yang lain. Ini ada pertanyaan lagi dari akun IG-nya Esilia Winastuti. Pertanyaannya Ibu Esilia, saya sudah dipanggil piloting 3 Bu, atau pelaksanaan PPG yang sekarang maksudnya. Tapi kemarin saya ubah linearitas jurusan, karena memang tidak sesuai dengan yang saya ajarkan. Jadi, jika peserta PPG melakukan ubah bidang studi, maka Bapak Ibu tidak dapat mengikuti PPG tahun ini. Dan harus mengikuti seleksi administrasi kembali, ya akan dibuka sebentar lagi Ibu Esilia Wati. Lebih baik kalau tidak sesuai, ya ubah bidang studi, supaya nantinya sesuai, namun ya itu resikonya tidak bisa ikut sekarang, ikutnya tahun depan. Lalu ini ada akun dari Ibu Lilis Rahayu 233. Assalamualaikum Bu, izin bertanya Ibu yang sudah dipanggil piloting untuk biodata diri email, nomor rekening, dan nomor handphone tidak aktif. Apakah harus diperbaiki untuk kelanjutan lapor diri? Ya Walaikum Salam Bu, Lilis, untuk pemanggilan peserta PPG di SIMPKB yang perlu dilakukan adalah, satu, melakukan konfirmasi kesediaan, dengan klik bersedia, kemudian klik lapor diri, sehingga Bapak Ibu akan diarahkan ke laman LPTK PPG masing-masing. Jadi Bapak Ibu akan tahu di mana LPTK-nya ya. Kemudian, dengan lapor diri itu kan sudah tahu nih, LPTK-nya di mana gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk melakukan hal tersebut saja, semuanya sesuai dengan jadwal. Jangan sampai tertinggal. Sedangkan untuk biodata di SIMPKB yang tidak diisi kembali, silahkan di aplikasi saja. Jadi kalau tadi itu, biodata, nomor rekening, nomor handphone itu tidak apa-apa. Yang penting tadi, klik bersedia, lapor diri, di lapor diri itu ada berkas-berkas yang harus diunggah. Ikuti saja, syarat-syarat yang harus ditetapkan oleh LPTK masing-masing. Lalu ini ada pertanyaan dari Mekar Pak Pahan, Pak Mekar Pak Pahan, Bu, bagaimana kalau ijazah PGSD sudah ada dan menang P3K dari ijazah PGSD, maksudnya itu dapat formasi P3K ya, dari PGSD juga, dan piloting dari ijazah bahasa Inggris. Apa yang harus saya lakukan? Bu Mekar Pak Pahan ini, romit juga ya masalahnya. Nah, Bapak Ibu, pada seleksi administrasi tahun 2023, memilih bidang studi bahasa Inggris menggunakan ijazah S1 bahasa Inggris. Seperti itu mungkin ya. Nah, saat ini mengajar sebagai guru kelas SD. Bapak Ibu yang kasusnya sama dengan Pak Mekar Pak Pahan atau Bu Mekar Pak Pahan ini, silakan saja lanjutkan PPG bahasa Inggris. Karena sekarang bahasa Inggris linear juga mengajar sebagai guru kelas. Jadi, Ibu nggak usah, Bapak nggak usah galau untuk hal ini. Untuk keperluan tugas-tugas di PMM, silakan menggunakan materi mengajar di SD. Untuk UKPPG, silakan menyusun bahan ajar dan video materi bahasa Inggris di SD. Karena saat ini bahasa Inggris juga menjadi MAPEL SD. Demikian juga untuk uji tertulis UKPPG-nya, yaitu sesuai dengan bidang studi bahasa Inggris. Kalau misalnya masih bingung betul nih, jawaban saya ini nanti bisa diputar ulang. Kalau memang masih bingung, Bapak Ibu bisa hubungi helpdesk PPG segera. Pasti dijawab ya, Bapak Ibu. Helpdesk PPG. Di mana helpdesknya itu? Ya masuk ke laman ppg.com.id. Di situ ada helpdesk, klik di situ. Nanti permasalahan apapun yang Bapak Ibu hadapi akan dibantu untuk dijawab. Berikutnya, ada pertanyaan dari Anisah. Anisah 15-0292. Pertanyaannya, saya mau tanya, saya belum paham maksud dari guru yang memenuhi administrasi tahun 2023 ini. Maksudnya administrasi gimana, Bu? Kapan kita tahu kalau kita sudah melakukan administrasi atau belum? Ini pertanyaan yang seperti Bu Anisah ini banyak. Jadi, Bu Anisah dan Bapak Ibu semuanya, tahun 2023 telah dilaksanakan seleksi administrasi PPG dalam jabatan melalui SIMPKB. Guru-guru yang mendapatkan undangan seleksi administrasi tersebut harus mengunggah berkas-berkas administrasi seperti ijasa S1, D4, dan SK mengajar. Nah, jika berkas-berkas tersebut, ingat ya, Ibu sudah belum melakukan hal tersebut, mengunggah berkas administrasi seperti ijasa S1, D4, dan SK mengajar tahun 2023. Jika belum, berarti Bu Anisah belum ikut seleksi administrasi. Jika berkas-berkas tersebut yang diunggah sesuai ketentuan akan disetujui. Sedangkan jika berkas-berkas tersebut belum sesuai akan diminta untuk diperbaiki. Dan jika berkas-berkas tersebut belum sesuai, maka akan diminta untuk diperbaiki atau ditolak. Nah, itu tadi proses seleksi administrasi, Bu. Mungkin diingat-ingat kembali, apakah tahun 2023 Ibu Anisah melakukan hal ini? Misalnya, sudah mengunggah, terus tidak disetujui karena harus diperbaiki, sudah diperbaiki atau belum. Atau sudah diperbaiki tapi ditolak. Itu seperti apa? Itulah seleksi administrasi tahun 2023. Nah, salah satu penyebabnya, ditolak misalnya gitu ya, jadi mungkin ditolak. Linearitas antara lainnya, mungkin ada banyak berbagai macam, sebab tapi salah satunya tidak linear antara S1 dengan pilihan bidang studi PPG-nya. Misalnya S1-nya apa, milihnya apa. Kan ada tuh bidang studi yang linear itu apa saja kan kita punya keputusannya atau peraturannya. Gitu ya. Dan ada juga, selain itu yang paling besar tuh sebabnya, ada juga yang mengunggah berkas namun buram, sehingga tidak terbaca. Kurang lebih itu seleksi administrasi, itu bukan harusnya tahu ya. Mungkin tidak tahu kalau saat itulah sebagai dasar kita untuk seleksi administrasi tahun 2023, sebagai dasar pemanggilan. Nah, kurang lebih nanti, itu yang harus disiapkan, terkait dengan seleksi administrasi yang sebentar lagi akan digelar. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Jangan khawatir, segera kita akan buka seleksi administrasi. Bagi yang kemarin masih ditolak atau belum terpanggil di akun SIMPKB-nya untuk ikut seleksi administrasi. Nah, Bapak-Ibu ini ada pertanyaan lagi. Semoga ini pertanyaannya sama ya. Banyak ya yang bertanya hal yang sama terkait dengan hal itu. Ini saya ngebut saja karena di waktu kita tidak lama lagi dan masih ada banyak pertanyaan. Bapak-Ibu bisa menyaksikan nih. Sekarang di Merauke sudah mulai, matahari sudah mulai turun, sudah mulai terbenam, sehingga di sini sudah seperti senja gitu ya. Mungkin kalau di daerah Indonesia Tengah, ini masih sekitar setengah empat gitu ya. Di Indonesia, eh sorry, Indonesia Tengah setengah lima, dan Barat masih setengah empat. Tapi di sini sudah memagrib. Matahari sudah mulai turun dan lampu sorot sudah mulai menyala nih. Sehingga nanti lampu-lampu ini sudah mulai menampakkan cahayanya. Dan tukun 0 km sudah mulai agak, pemandangannya semakin syahdu karena matahari sudah mulai pelan-pelan menghilang. Saya ada, masih akan menjawab pertanyaan lagi. Ini dari L-Sids. L-Sids ya, Ibu L-Sids. Ibu saya peserta peloting dua. Sudah lapor diri dan orientasi di kampus. Namun LMS saya tidak muncul. Karena belajar ID saya ada dua, bu mohon bantuan. Aduh gimana bu ini? Sayang sekali ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kasus seperti Ibu L-Sids, ada kendala ya mengakses LMS. Karena belajar ID-nya ada dua, itu banyak kasusnya. Jadi Ibu L-Sids tidak usah khawatir. Menghubungi saja helpdesk PMM atau bisa juga menghubungi BBGB-BGB di daerah masing-masing atau juga bisa menghubungi helpdesk-nya PPG melalui laman PPG. Nanti akan dibantu. Kalau saya tidak bisa bantu ya. Karena banyak yang WA ke saya seperti itu. Tidak mungkin karena jumlah ratusan ribu saya tidak mungkin mengetahui secara teknis. Ibu-ibu, Bapak yang punya kasus seperti ini silakan langsung menghubungi helpdesk apapun permasalahannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Rizal Kalem 20. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ijin bertanya. Saya guru kelas SD, tapi ijasa bahasa Inggris. Untuk PPG harus pilih apa? Tadi sudah saya jawab ya. Apakah PG SD atau bahasa Inggris? Jadi sebaiknya milih ijasa S1-nya apa? Gitu ya bahasa Inggris. Jangan khawatir. Nanti tetap saja bisa mengajar di SD. Karena ijasanya seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya, ijasa bahasa Inggris linear untuk mengajar SD. Selain itu, ada juga yang linear ya. Misalnya nih Bapak-Ibu di luar bahasa Inggris yang punya pertanyaan yang sama. Misalnya S1 Fika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah. Silahkan tetap memilih sesuai S1-nya. Yang sekarang ngajar SD. Saya Kimia, ngajar SD. Harus mana yang dipilih? Boleh tetap S1 Kimianya, Biologinya, Sejarah.